Jika seseorang bermimpi menikahi wanita yang masih ada hubungan mahrum, maka mimpi tersebut menunjukkan arti ia akan menjalin silaturahim dengan wanita tersebut. Jika ia bermimpi menikahi perempuan yang terkenal, pelacur, maka hal tersebut menunjukkan arti kalau ia akan mendapatkan harta haram. Jika ia bermimpi menceraikan istrinya, maka mimpi tersebut menunjukkan arti kalau ia akan segera lensir dari jabatan atau dipecat dari pekerjaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim, wa barik ala sayyidina wa maulana muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jemaah setia, channel Maswil Huda, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Salah satu mimpi yang sering terlintas dalam pikiran orang saat tidur adalah mimpi tentang menikah. Berkaitan mimpi menikah, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, pernah mengalami langsung sebelum menikah dengan Sayyidah Aisyah radiallahu an. Dalam satu hadis, Sayyidah Aisyah radiallahu an menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, Urituki filmana mimarrotaini, aku bermimpi melihatmu dua kali. Ketika itu, ada seorang lelaki membawamu dibalik kain sutra. Lalu, lelaki itu berkata kepadaku, inilah istrimu. Ketika aku membuka sutra itu, ternyata wanita itu dirimu. Lalu, aku berkata, jika ini dari Allah, pastilah terlaksana. Hadis riwayat al-Bukhari. Berkenaan dengan hadis ini, dalam kitab Fathul Bari dijelaskan, arti mimpi menikah itu bermacam-macam. Namun, jika dalam mimpi tampak jelas wanita yang dinikahi, maka mimpi tersebut mengandung arti orang yang bermimpi benar-benar akan menikah dengan wanita tersebut atau wanita yang mirip dengannya. Ibn Hajar al-Asqolani, dalam kitab Fathul Bari, pada halaman 400 menjelaskan, Mimpi bertemu perempuan saat tidur memiliki beberapa arti. Di antaranya, orang yang bermimpi akan menikahi perempuan tersebut atau wanita yang serupa dengannya. Ada juga yang menafsirkan kalau orang yang bermimpi akan mendapatkan harta dunia, kenaikan pangkat, atau keluasan reseki. Arti ini adalah arti dasar menurut para ulama penafsir mimpi. Mimpi perempuan serta atribut yang dikenakannya, juga menunjukkan arti adanya fitnah yang akan mengenai orang yang bermimpi. Pakaian sutra menunjukkan arti orang yang bermimpi akan segera menikah, akan merasa nyaman, akan kaya, atau akan bertambah berat badannya. Penafsiran ini disebutkan oleh Ibn Hajar al-Asqolani, dalam kitab Fathul Bari, pada halaman 400. Ali Ahmad Abdul Ali, dalam kitab Takbirul Ru'ya wal Ahlam, pada halaman 34 mengatakan, berbeda halnya ketika orang bermimpi menjadi pengantin, namun tidak tampak mempelai wanita pada mimpinya, maka mimpi tersebut merupakan petunjuk bahwa ajalnya kian dekat. Jika seseorang bermimpi menikahi wanita yang masih ada hubungan mahrum, maka mimpi tersebut menunjukkan arti, ia akan menjalin silaturrohim dengan wanita tersebut. Jika ia bermimpi menikahi perempuan terkenal, pelacur, maka hal tersebut menunjukkan arti, kalau ia akan mendapatkan harta haram. Jika ia bermimpi menceraikan istrinya, maka mimpi tersebut menunjukkan arti, kalau ia akan segera lengser dari jabatan, atau dipecat dari pekerjaannya. Arti mimpi ini diterapkan ketika orang yang bermimpi adalah seorang laki-laki. Sedangkan, ketika seorang wanita bermimpi dirinya menikah, maka hal tersebut menunjukkan arti, kalau ia akan mendapatkan sebuah kebaikan pada dirinya. Jika ia bermimpi menikah dengan lelaki yang telah meninggal, maka mimpi tersebut menunjukkan arti, kalau harta yang dimilikinya akan berkurang, atau urusannya akan ada yang tidak tertata. Tafsir mimpi ini disebutkan oleh Ali Ahmad Abdul Ali dalam kitab Takbirul Rukyah Wal Ahlam pada halaman 3-4. Demikianlah berbagai macam tafsir mimpi menikah dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan menurut para ulama. Semoga semua mimpi yang kita alami merupakan mimpi yang menunjukkan arti yang baik dan bermanfaat bagi kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hanya sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!